Pemirsa pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan Sumatera Utara, Aulia Rahman, mulai terjun ke tengah warga guna mendulang dukungan. Politisi Partai Gerindra itu berjanji memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan agama. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan Sumatera Utara, Aulia Rahman, mulai mendulang dukungan dengan menemui warga dan relawan. Bakal calon wakil wali Kota Medan ini menampung aspirasi untuk membuat perubahan di Kota Medan, terutama di bidang pendidikan, agama, dan kesehatan. Pada warga, politisi Partai Gerindra ini berjanji akan membangun Kota Medan yang lebih baik. Pertama, saya ingin seluruh warga Kota Medan itu kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kita akan benari pendidikan, kita akan benari tentang agama. Tiga pilar bangsa ini yang membangun satu karakter anak bangsa yang baik, yang membangun satu negara yang baik apabila berpendidikan, kesehatan diperhatikan, dan tentang agama dibenarkan. Insya Allah tidak ada perpecahan kita tentang isu-isu agama yang belakangan ini semakin kental supaya masyarakat lebih paham mana yang baik, mana yang buruk. Sebelumnya, pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman telah menerima dukungan resmi dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar di Pilkade Kota Medan 2020. Keduanya akan bersaing melawan pasangan Akyar Nasution dan Salman Al-Farisi yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainews melaporkan.